Hai lagi ini depannya paling parah sih transformer banget ini Yo what's up guys welcome back to TNTV Hobbies turning what if ini BM creation set of BMC ini BM creation junior Toyota IS 2015 KDH200V ini KDH200V kayaknya kode mobilnya ya ini kotaknya keren sih gambarnya suasana Jepang ini Toyota IS 2015 KDH200V skill 164 nah ini bagian belakangnya keren ya bagian bawahnya pun nggak ada ya ini doang warning ya biasa lah maksudnya kita buka ya nah ini udah kita buka langsung kita buka kotaknya nah nah ini background ini keren nih ini jalanan di Jepang itu tuh nah langsung kita fokus ke mobilnya oh ini kita ada wuhh keren nih kita dapet aksesoris tambahan nih wih jadi kayak main Lego nih pasang-pasangan nah ini kita buka dulu mobilnya ini lumayan berat ya berbobot juga deh mobilnya gede soalnya ini kita dapet apa lagi nih gila ini BMC udah kayak main Lego nih nah ini gila ini gila ini keren sih detailnya ini agak oke nggak apa-apa sih nah ini sebelah kiri nih ya ini kita dapet detail pintunya nih ini sliding door ini sliding sliding railnya ya ini ya kurang hitam dikit mungkin bisa dihitungin lagi kalau misal mau ini bagi jendela dia masih jendela geser ya jadi jendela kotak doang kebukaannya nggak bisa turun semuanya bagian depannya ini juga dapet detail apa gagap pintu dapet bensin dibentuk persegi panjang ke atas ini rodanya bisa belok nih biar sih keren ini bisa berpose hehehe ini juga bandet tebel deh ini dia palang 1,2,3,4,5,6 palang 6 peloknya ini bagian depannya tuh ini ada apa grillnya kromnya ya keren dan juga wiper ini logo toyota lampu dan mica ini memper depannya ini masih plastik hitam dan high-ass di belakangnya sebelah kanan sama kiri sama nggak ada perbedaan ini belakangnya ini dia kotak gitu ya lampunya dan mica ini keren banget ini toy high-ass logo toyota ini gede banget nih ini oversize terus ada harmon stop lamp XO1 yang mono silver ya ini bagian bagasinya ada niteri juga buat buka kunci bagasi nah ini bagian atasnya nih ya jadi kas fan-fan itu dia pasti dia kayak gini nah coba kita lihat aksesorisnya aja ada apa aja ini kita dapat sticker ini ini kita ada sticker karbon aduh tapi dia ya ketekuk guys oh ini water slide decal tapi ketekuk ini kalo kena air masih aman nah jadi kita ada part nih ya part yang gede-gede nah ini ini kita kayak ada side skirt nih ya ini kita side skirt ini kita bumper depan nih yang sangar nih ya lalu ini kita ada ini apa ya spoiler kah ini juga spoiler nih ya ini kita ada oh ini bumper belakang nih ada buat kenal potnya ini side skirt juga kita ini grill depan ya bagian sini harusnya nih nanti kita coba pasang ya kita coba dapet spion nih ya yang lebih sporty style ya tapi spionnya belakang sebelah ya ini spion sebelahnya yang buat lihat kebawah ya ini coba kita bukanya tinggal tarik ya atau harus dibuka ini coba kita pasang spoilernya nih ya ini harus spoilernya di belakang ini harus kita lem ya nih guys itu harus di lem nih gak bisa di coba gak bisa di plug and play doang ya paling gua bilang sih pake glue tag harusnya bisa nih ini kita coba buka dulu ya kita bongkar penasaran soalnya gue sama part bumpernya ini itu tuh pasangnya gimana ini udah kebukaan ya masih belum loh tapi ini udah gak mau apa nih apa nih oh ini side skirtnya nih ya oh ya paham-paham dia pasangnya gini nih jadi kita pasangnya tuh ke nih bodi sini nih mana face skirtnya nah ini satu nih ini ada titiknya nih ya ada pilar sini sesuaiin sama ini bolongannya ini harus dipotong dikit sebentar ya nah nah jadi udah gua rapiin dikit sama gua amplas nih biar dia bisa masuk di sini nah kan langsung langsung masuk ini satunya lagi kita potong dulu agak defectif ya kasar ya soalnya nah satunya kan terlihat halus tadi ini kasar gitu ya nah langsung rapi tapi gua ampas dikitnya biar lebih halus kita pasang sebelah sini nah ini kita cobain ya ini kita dapat bayangan nah ya lebih lebih kelihatannya skirtnya kita lanjut pasang part lainnya ini face depannya nih ya oh bisa dibuka tadi face depannya ini ini juga ini bisa diganti harusnya nih tapi ini kita buka pasti hati-hati guys misalnya barang apa part-part ini bisa fragile semua nah kita ganti pack yang lebih salah ini bumper depannya wah gila sih udah kayak truck truck gitu nih gaya ini astaret obat ini karbon ini buat disini yakinnya nih kalau dia bentukannya sama kita simpen hitong-hitungnya kita simpen hitong-hitungnya ini kita gak pake ini oh di pembelakang kita ganti dulu ya simpen belakangnya kita ganti dulu ya simpen belakangnya juga dapat skirt sekat lebih nih ya terus ini 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 sepenuhnya nih kok masih bingung nih emang masih diglutek ya atau di bagasi bisa buka oh bisa wah gila hahaha bagasi ternyata bisa dibuka guys ya bagasi bisa dibuka berarti ini bisa gue jepit kah ya enggak enggak masih harus gua kasih glutex dikit deh bahkan sih bagasi bisa dibuka juga ini sepian bisa diganti juga nih kalau gimana cobotnya ngeri karena spion bukan biasa paling fragile ya guys kalau di die case-die case gitu coba kita lepasin BC dulu bisa enggak oke bisa susah lepas nggak papa oke spion kita gak bisa ganti deh daripada patah atau gimana kan serem ya nah apalagi bisa kita ganti nih oh velgnya nih guys ini ini bisa kita buka dobot buat lepasin velgnya oke ini 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 di ini 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 nah sekarang untuk velg untuk roda depannya kita ganti juga Oh ini kita ada kayak pilaran ada pilar ya sini ya tuh buat tusuk ke lubang tuh kita tusuk ke lubang makin ini disini agak tricky ya nah upload langsung di kunci wakini kebalik Oke ini roda tempat tricky banget gua off di luar kamera dulu ya guys akhirnya dapet guys telah scan nama ini will swap paling tricky yang pernah gua kerjain biasanya will swap kan gampang semua ya ini susah kali ya pasang lagi side skirtnya nah kalau kita masukin ke bodinya di sini gue ada trik nih guys kalau kalian masukin tapi agak susah dilepas-lepas nih kita kasih glue tag nih kecil ya terus taruh di lubang nih guys nah tempel lubang kita masukin ke ini nah udah itu udah nggak bakal lepas-lepas jadi lebih kuat deh ke satu trik yang berguna banget nih nih ya guys untuk wingnya ini spoiler aku kasih glue tag segini langsung tempel ke sini aja nih nah macam itulah jadi nempel nah ini jadi kira-kira kayak gini di depannya kayak transformer banget sih nah look saya kayak gini ya kalau misalnya udah pake budikit nih udah bisa ngeret lagi di depannya paling yang parah sih transformer banget ini gua nah ini taruh bisa belok kiri belok kanan nah itu aja video kali ini guys jangan lupa untuk di like komen dan juga subscribe link kami kiri anda menyukai video ini dan see you next video bye sub indo by broth3rmax